Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dengan kami Ruzda Mawang Anak kampung dari Pulau Kalimantan Pada sempatan kali ini Video yang ingin kami bagikan Kembali mengenai informasi singkat Terkait dengan seleksi P3K Kemenang tahun 2024 Oke kawan-kawan atau bapak ibu Dimanapun kalian berada Kita selalu sama-sama mendoakan Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat Dan tetap semangat dalam menjalani aktivitas kehidupan sehari-hari Hari ini tanggal 17 Oktober 2024 P3K Kemenang masih belum dibuka Namun disini ada beberapa informasi penting Terkait dengan pendapatan P3K Kemenang di tahun ini Oke coba kita sampaikan inputnya Inputnya kami dapatkan dari sahabat kita Yang mengikuti rapat tentang P3K Kemenang tahun 2024 Yang berada di genguk WhatsApp saat ini Menizin coba kami bacakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Izin menyampaikan hasil rapat dengan analis kebegawaian Terkait info terbaru tentang pendapatan P3K 2024 Di lingkungan kantor Kementerian Agama Hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 Sebagai benkut Satu, sehubungan masih banyak temuan tentang jabatan P3K 2024 Yang tidak sesuai dengan ijasa sebantan Baik kantor, kuah, dan satker Maka sungguh kemenang kabupaten kota Sedang mendata kembali tenaga honorir Untuk diusulkan kembali Sesuai dengan yang ada sekarang Dua, pendataan kemarin yang dicik di halaman BKIN Ternyata data tahun 2022 Bukan berasal dari PDM Kemenang tahun 2024 Jadi yang kemarin bukan patukan untuk kita Yang jadi patukan bagi kita Nasen adalah pendataan PDM Karena disitu sudah ada jabatan dan tempat tugas kita masing-masing Yang ketiga, sebelum pengumuman tentang P3K 2024 Dan Kemenang Republik Indonesia Kanwil akan menandakan kembali Zoom Meeting Terkait teknis pendaptaran Seperti kelengkapan dokumen, surat lamaran, surat terangan, dan lain hal sebagainya Agar benar dan tidak ada permasalahan nanti ke depan Terkait waktunya nanti disampaikan lebih lanjut Empat, apabila sudah ada pengumuman dan Kemenang RI Tentang pendaptaran P3K 2024 Diusahakan jangan dulu mendaptarkan diri Sebelum input dari Kanwil Karena itu akan dipelajari oleh Kanwil terlebih dahulu Agar bisa memudahkan kita saat nanti proses pendaptaran Yang kelima, rencana kita akan ada zonasi Terkait pendaptaran P3K 2024 Agar tidak ada jabatan yang dobel Yang nanti akan menggungkan kita menjadi P3K Intinya, kepegawaian Kanwil dan Kabupaten Kota Akan berkolaborasi Untuk mengenangsung kepada teman-teman Untuk mengarahkan saat pendaptaran nantinya Enam, terkait masalah rangking hasil TIS Ini mungkin ada informasi yang beredang kemarin Baik itu di media sosial atau yang lainnya Terkait masalah kelulusan dalam TIS Di sini, kalian atau bapak ibu Diberitahukan bahwa Semuanya nanti akan dijamin Dulus asal jabatannya sesuai dengan ijasa Dan penempatan tugasnya Sesuai dengan pendetaan PDM kemarin Yang penting, di sini puinnya atau penekanannya Kita ikut TIS Dan mengikuti perintah Serta arahan dari Kanwil Ataupun kemenang pusat Yang ketujuh Walaupun kita dijamin nulus Tetap kita harus berusaha sebaik mungkin Dalam menghadapi TIS atau ujian nanti Agar tidak menggambangkan instansi tercinta kita Mungkin maksudnya di sini Kita diusahakan untuk mendapatkan nilai yang maksimal Intinya jangan sampai nanti nilainya semuanya jelek Yang pada akhirnya atau pada ujungnya Nanti akan mengembangkan citra pada kemenang itu sendiri Oke, kira-kira itu Kawan-kira bapak ibu Inputnya Di sini ada tambahan Catatannya Terkait masalah pembuatan akun Di SHCISN Di sini kepegawaian hanya Membicara Silahkan bagi yang ingin membuat akun Dipengbolehkan Atau bisa juga menunggu informasi Dan kanwil juga tidak jadi masalah Yang penting Poinnya Atau intinya Jangan dulu melakukan pendaptangan Atau memilih informasi Apalagi sampai melakukan RISUM Oke, kawan-kawan atau bapak ibu Di sini ada informasi tambahan Dan kami Jadi intinya Kawan-kawan atau bapak ibu Yang pertama Tentunya kita selalu Berdoa dan mengdoakan Memudahkan kita dalam keadaan sehat Dan bisa dibenarkan kemudahan Mengikuti pendaptangan Seleksi P3K Kemenang di tahun ini Bagi yang terdata Tentunya di database Kemenang Dan nanti Saat melakukan pendaptangan Terutama untuk seleksi administrasinya Itu harus hangat hati-hati Dan perlu keteritian Ikuti betul Arahan Petunjuk Baik itu dari Kemenang Pusat Ataupun Kanwil Atau Kemenang Kabupaten-kotanya Supaya nantinya Kita jangan Sampai Tidak lolos Di administrasi Karena Pangkalnya Atau jembatannya Jika ingin ikuti Harus lolos Seleksi administrasi Oke Kawan-kawan atau bapak ibu Dan juga Tentunya kita Sama-sama Saling Berdoa Dan mengdoakan Terutama untuk Pantiah Atau tim Singkat dan cepat Kali ini Mohon maaf Jika dalam penyampaian Terbiasaan kami Terdapat Kekorangan Tahukah 8 Akhirnya Kami sudah Ucapkan Nabi Taufik Waidah Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Barangkat Taufik 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 Taufik